Intro Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita Tetaplah kita mengandalkan Tuhan dan bersyukur Bangunlah terus hidup kita di dalam dia Dan kita masih melanjutkan hari ini Kita baca bilangan fasal 4 Ad 1 sampai fasal yang kelima 2 fasal jadinya Sampai 31 fasal 5 Lalu kita baca kitab perjanjian barunya Dari kitab Markus Pasal 12 ayat 18 sampai 37 Dan kitab Masmur Kita baca dari fasal 48 Ayat 2 sampai 15 Dan hikmat Tuhan yang kita ambil Dari kitab Salomo Dari fasal 10 Amsal ayat 26 Seperti cuka bagi gigi Dan asap bagi mata Demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya Jadi artinya Kalau kita ketemu orang malas Kita suruh Karena memang dia pemalas Itu seperti cuka bagi gigi Dan asap bagi mata Jadi agak mengalami kesulitan Karena itu biarlah Kita terus belajar Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari Akan menolong kita untuk berubah pola kita Pandangan kita semuanya Dan kita terus sedang belajar bahwa Proses itu melahirkan terang Tuhan Lebih clear, lebih jelas Di tengah-tengah Dimana dunia begitu gelap Dan betapa pentingnya terang Tuhan dalam hidup kita Dan bagaimana kita belajar dari satu sosok Pribadi Yesus Bagaimana dia memiliki berkat yang mengalir Ketenangan hidup Karena saya percaya di tengah kesulitan ini Ketika kita diproses Salah satu yang akan lahir dalam hidup kita adalah ketenangan Alkitab berkata dalam tinggal tenang dan percaya Di situ ada kekuatan Dengan bertobat dan diam Di situ ada keselamatan Kekuatan dan keselamatan jalan keluar Itu bisa kita dapat ketika kita belajar Diam, tenang, bertobat dan percaya Bapak Ibu Saya bayangkan betapa luar biasanya Kalau setiap kita, anak-anak Tuhan Hidup di dalam ketenangan yang sejati Tidak resah Tidak kepo Seperti seorang wanita Di Petrus dikatakan dia butuh roh yang tentram Dan lembut Yesus memiliki ketenangan yang luar biasa Dia mampu menanggung sejumlah tekanan Sejumlah besar tekanan atau stress Bagaimana dia bisa seperti itu Begitu berhasil Menghadapi berbagai tantangan, rintangan Jawabnya bahwa dia mendasarkan hidupnya Kepada prinsip-prinsip Bapaknya Dia taat Sehingga dia tetap bisa kuat Dan kalau kita bisa memahami dan Menterapkan prinsip-prinsip ini Maka saya percaya saudara akan Mengalami kemenangan Seperti Tuhan Yesus Walaupun dia berada di bawah banyak tekanan-tekanan Tapi ada banyak tuntunan Yang dia dapatkan Dari Bapaknya Dan kita sudah belajar Untuk kita bisa sampai di titik itu Kita harus Mengenali siapa diri kita Dia kenal siapa dirinya Dia adalah terang dunia Dia adalah terang Dia adalah kebenaran Aku jalan, aku kebenaran Aku anak Allah kata dia Jadi prinsip pertama Supaya kita bisa memenangkan proses Dan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan dewasa Kenali diri saudara Siapa diri saudara Identitas kita harus jelas Saudara harus tahu Siapa diri saudara Ini prinsip Dimana kita perlu memahami siapa kita Dia berkata Aku tahu siapa diriku Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri Dalam Yohanas 8 L14 Jadi Mengenali ini sangat penting Karena ini dapat menanggulangi Untuk kita bisa melewati Tantangan, ujian Hal-hal yang tidak baik Ketika kita tahu siapa diri kita Sehingga kita tidak perlu lari kepada dunia Tidak perlu berespon yang tidak benar Jadi Seringkali kita Berhenti Menyerah Banyak stres Depresi Kenapa? Karena kita bersembunyi Kita tidak mengenal siapa diri kita Kalau saudara tahu identitas saudara Akan ada rasa aman Yang selalu Membuat kita tetap tenang Tekanan-tekanan yang datang itu Biasa saja Kita merasa aman Aman Kita merasa terdesak Kita tidak perlu tunjukkan Perform Siapa diri kita Tidak perlu Kita menetapkan Standar-standar yang Realistis untuk hidup kita Dan sekalipun kita sudah berusaha Dan Terus berusaha Tetapi Tidak dapat Saudara ku Menggoyahkan kita Ketika Ada banyak hal yang Yang tidak tercapai Kita akan tetap tenang Jadi cara pertama Yesus Menghadapi berbagai hal adalah Dia mengenali Ya Tentang dirinya Itu adalah keseimbangan yang luar biasa Yang kedua Dia tahu siapa yang harus disenangkan Yaitu bapaknya Jadi saudara Jangan Jangan sampai gak tahu Seorang tentara Fokus dia adalah Menyenangkan komandannya Hidup kita Saudara ku Bukan menyenangkan diri kita Bukan menyenangkan siapapun Tapi Hidup kita adalah untuk Menyenangkan hati bapak Menyenangkan bapak sorgawi Sang pencipta kita Ini yang membuat kita Akan bisa melewati Berbagai proses yang terjadi Dalam Yohanes 5 Ayat 30 Dia katakan Aku tidak dapat berbuat Apa-apa Dari diriku sendiri Aku menghakimi Sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti Kehendaku sendiri Melainkan kehendak dia Yang mengutus aku Jadi Saudara harus tahu Siapa yang Hendak saudara senangkan Saudara tidak dapat Menyenangkan semua orang Jadi Saudara jangan pernah bermimpi Saudara bisa menyenangkan Semua orang Karena setiap Kita punya kelompok Yang senang Dengan kita Dan ada juga kelompok Yang tidak senang Dengan kita Karena itu Allah pun Tidak menyenangkan Semua orang Jadi Sungguh bodoh sekali Kalau kita berusaha Melakukan hal Yang Allah sendiri pun Dia tidak Lakukan itu Dia kasih kebenaran Dan walaupun itu Mungkin tidak menyenangkan Orang Tapi dia kasih standar Yang benar Nah Tuhan Yesus tahu Siapa yang hendak Dia senangkan Karena itu Saya berdoa Biar kiranya Kita Bisa memahami Menetapkan hati kita Dia berkata Aku akan menyenangkan Bapak Sehingga Tuhan berkata Bapak di surga Berkata Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanya aku Berkenan Jadi kalau saudara Tidak tahu Siapa yang Saudara mau senangkan Saudara bisa terjatuh Dengan apa Terjatuh dengan kritik Karena saudara risau Dengan apa yang dipikirkan Orang lain Tentang kita Kita akan jatuh Dalam namanya Persaingan Kompetisi Karena kita khawatir Orang lain akan Melebihi kita Dan akan ada konflik Sehingga kita merasa Terancam Ketika orang lain Tidak sependapat Dengan kita Tapi ketika kita Mendahulukan Tuhan Kerajaan dan kebenarannya Maka seluruh Kebutuhan kita Itulah justru akan Ditambahkan Karena itu saya berdoa Bapak Ibu Biarlah kita yang pertama Mengerti siapa diri kita Yang kedua Kita tahu siapa Yang harusnya kita senangkan Jadi Jangan salahkan orang lain Atau kewajiban Untuk stres kita Karena kita harus tahu Siapa yang harus kita senangkan Dalam hidup kita ini Karena itu belajarlah Menyenangkan hati Tuhan Terus yang ketiga adalah Supaya kita bisa Melewati banyak proses Dalam hidup ini Apa yang harusnya Kita capai Dalam hidup kita Saya berkata bahwa Satu hari Sudara tidak ada siapapun Tidak ada apapun Hanya tinggal Sudara dan Tuhan Karena itu kita harus tahu Apa yang harus kita capai Bukan hanya sekedar Pelayanan yang hebat Ingin menunjukkan Sesuatu kepada Tuhan Tuhan mengasihi kita Menerima kita Dalam pribadi kita Karena itu penting sekali Kita memahami Jadilah pribadi Fokuslah Apa yang mau kita capai Bagaimana kita harus mencapai Pribadi kita itu Menjadi pribadi Yang sesuai dengan Ukuran standar Tuhan Bahwa Tuhan menerima kita Mengasihi kita Bukan karena Pencapaian kita Karena itu kita berusaha Menyenangkan Tuhan Karena itu ketahui Apa yang Sudara mau capai Tuhan Yesus berkata Aku tahu dari mana Datang Aku tahu kemana Aku pergi Jadi kalau kita Tidak merencanakan hidup kita Menetapkan prioritas-prioritas kita Kita akan tertekan terus Kita akan melakukan Hal-hal yang Semakin tidak jelas Kenapa? Karena hidup kita berdasarkan Apa kata orang Prioritas Apa yang harus kita capai Karena itu Poin yang ini adalah Kita bisa melewati Banyak proses Ketika kita tahu Apa yang harusnya Yang kita capai adalah Bagaimana kita menjadi Pribadi yang menyenangkan Tuhan Seperti Yesus dengan Bapaknya Paulus Semua tokoh-tokoh Alkitab Mereka tidak berusaha Menyenangkan Sehingga ketika kita lihat Ada aniaya Rasul-rasul Dia berkata Lebih baik mana Pilih Kami menyenangkan manusia Atau menyenangkan Tuhan Kami harus menyenangkan Tuhan Jadi walaupun mereka Dilarang Mereka tetap kuat Memberitakan Injil Bahkan masuk di penjara Dan terancam dibunuh Tapi mereka tetap kuat Karena mereka tahu Siapa yang harusnya Mereka senangkan Saya percaya Sudah akan melewati Banyak proses Dan sudah akan mengalami Kemenangan Karena kita tahu Siapa yang harus kita senangkan Kita ini dari mana Mau kemana Jelas identitas kita Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak terima kasih Diberkatilah semua Anak-anakmu Pagi hari ini Dimanapun mereka berada Kuduskan Sucikan hati kami Supaya kami menjadi Pribadi yang menyenangkan Hatimu ya Tuhan Terpujilah Engkau Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.